Chang Hoa Kiam Jilid 14. Wiliong naik darah. Bagus kiranya kesitu jurusannya. Kun Hang kalau kau hendak menantangku, mengapa mesti menggunakan alasan yang bukan-bukan tentang perjodohan? Mau memamerkan kepandayanmu yang kau dapat dari Raja Siluman Taiheksian? Boleh, kau majulah pada saat itu, dari bawah terdengar bentakan keras dan sebuah benda hitam besar sekali melayang naik ke arah tiga orang muda itu. Dari sambaran angin yang datang meniup, dapat diketahui bahwa benda itu luar biasa beratnya, dilempar dengan tenaga dasyat pula. Setelah benda itu menyambar dekat, Eng Lan melompat ke samping dan berseru kepada Kun Hong. Awas benda itu ternyata adalah sebuah batu hitam yang sebesar gentong air, beratnya ratusan klati. Dapat melemparkan batu besar itu ke atas genteng sungguh menyatakan bahwa yang melakukannya memiliki tenaga yang hebat sekali. Biarpun Eng Lan telah mewarisi ilmu silat tinggi dari paktian Koejin akan tetapi melihat sambaran batu besar ini ia menjadi ngeri juga dan tentu saja cepat melompat minggir supaya jangan diterjang batu. Karena Kun Hong berdiri di sebelah pinggir, maka sebelum menyerang Will Yong, lebih dulu batu besar itu mengancam Kun Hong. Pemuda ini tidak menjadi gugup. Biarpun ia terluka hebat, namun ilmu kepandainya cukup tinggi untuk menghadapi serangan kasar ini saja. Kaki kirinya diangkat dan ujung sepatunya menyambut batu itu. Aneh sekali. Batu besar itu begitu bertemu dengan ujung sepatu kaki Kun Hong, lalu berputar-putar cepat di atas kaki, kemudian sekali menggerakkan kakinya, Kun Hong telah melanjutkan atau mengoper batu besar itu ke arah Will Yong. Inilah semacam penyerangan untuk menguji kekuatan lawan. Bagus Will Yong memuji dan karena ia memperhatikan datangnya batu besar, ia tidak melihat betapa mulut Kun Hong menyeringai sedikit menahan sakit ketika tadi ia mengerahkan sedikit tenaga untuk mempermainkan batu dengan tenaga lewekangnya. Karena tidak ingin menghadapi penyerangan gelap dari bawah, Kun Hong sudah membetot lengan englan diajak melompat ke bawah. Lebih baik menghadapi lawan berterang di bawah daripada menghadapi lawan gelap di atas genteng. Sementara itu, dengan tenang Will Yong mengulur tangan kiri dengan jari-jari tangan terpentang. Dengan tangan ini ia menerima batu besar tadi di sangganya dan ia pun melompat ke bawah dengan batu itu masih di sangga tangan kirinya. Ini saja sudah membuktikan bahwa tenaga dalam dan ilmu ginkang dari pemuda murid Tianteksu ini sudah benar-benar hebat sekali. Ketika melompat ke bawah, Will Yong melihat dua orang tua, seorang gemuk dan seorang kurus, memegang pedang menyerbu Kun Hong sambil membentak. Kau masih belum mampus Will Yong marah sekali. Tadi ketika ia sedang menyuling, ia sudah melihat Kun Hong dikeroyok dua orang ini. Karena ia tahu bahwa Kun Hong cukup liai, ia hanya membantu diam-diam dengan sambitan-sambitan pecahan genteng hanya dengan maksud mengusir dua orang itu. Kenapa mereka masih belum kapok dan berani datang lagi? Manusia-manusia tak tahu diri. Pergilah dari sini serui liong sambil melemparkan batu besar itu ke arah mereka. Batu itu melayang cepat ke bawah, akan tetapi tiba-tiba entah dari mana datangnya sosok bayangan orang tinggi besar telah berkelebat dan melompat naik ke udara menyambut batu besar itu yang terus dihantamnya. Dar batu besar itu pecah berantakan ke sana kemari seperti tertumbuk oleh sebuah palu raksasa. Will Yong terkejut bukan main. Ia maklum bahwa yang datang ini adalah seorang sakti luar biasa, maka cepat-cepat ia melompat dan menghadapi orang itu. Ternyata dia seorang kakek tua yang kepalanya botak, matanya besar-besar dan potongan serta pakaiannya seperti seorang saikong. Lengan tangannya berbulu dan ia nampak kuat bukan main, biarpun sudah sangat tua, Hahaha, Tian Te Chu sudah begitu kecil nyalinya sampai melatih dua orang murid untuk menjaga diri. Hahaha, bocah, kepandainmu tidak jelek, cukup berharga untuk melayani lohu bermain main. Sambutlah sambil berkata demikian, saikong tua itu bergerak maju dan tangan kirinya menampar. Will Yong mendongkol sekali. Tak dapat disangkal pula bahwa kakek ini adalah seorang tokoh besar perselatan yang asing, namun kesaktiannya tinggi. Akan tetapi mengapa begini sombong? Karena orang itu tidak memberi kesempatan bicara kepadanya, ia pun tidak mau banyak cakap lagi. Ia melihat Kun Hang sudah didesak dua orang berpedang itu, Maka menghadapi tamparan tangan kiri yang dilakukan seolah-olah seorang dewasa menggertak anak kecil, Will Yong mengerahkan tenaga di tangan kanan untuk menangkis. Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika tiba-tiba angin pukulan menyambarnya bukan dari kiri melainkan dari kanan dan ternyata bukan tangan kiri yang menamparnya, melainkan tangan kanan. Saking kagetnya Will Yong sampai mencelat ke belakang untuk menghindarkan diri. Kaget itu terkekeh. Hehehe bagus kau dapat mengelak. Awas pukulan ini dari jauh kaget itu memukul dengan tangan kanan Will Yong bersiap-siap karena menduga bahwa lawan hendak menggunakan pukulan jarak jauh. Ia tidak gentar karena sinkang di tubuhnya cukup kuat dan ia bersiap menangkis. Akan tetapi ia makin terkejut ketika melihat tiba-tiba lengan tangan kaget itu menjadi mulur panjang sekali dan tahu-tahu sudah mencengkeram ke arah dadanya. Cepat ia menyempok dengan tangan sambil miringkan tubuh dan memindahkan langkah, akan tetapi secara luar biasa sekali tahu-tahu tangan kedua kaget itu juga sudah mulur dan menyambar leharnya. Hanya dengan membanting tubuh ke belakang dan berjumpalitan, baru Will Yong terhindar dari bahaya serangan hebat itu. Hebat, pikirnya. Tak disangkanya kaget ini demikian lihai dan ilmu memanjangkan anggauta tubuh ini belum pernah ia saksikan sehelumnya sungguhpun ia pernah mendengar suhunya bicara tentang itu. Akan tetapi Will Yong tidak menjadi gentar dan ia tidak mau membiarkan dirinya menjadi sasaran serangan lawan terus-menerus. Cepat ia membalas dengan serangan pukulan-pukulan, kini tanpa ragu-ragu ia mempergunakan sulingnya karena maklum bahwa ia menghadapi lawan yang berat. Kakek itu mengeluarkan suara aneh, seperti orang heran dan kagum, juga penasaran. Ia menarik kembali kedua tangannya menjadi biasa ukurannya, kemudian ia melawan Will Yong dengan dua tangan kosong. Biarpun ia bertangan kosong akan tetapi Will Yong harus menghadapi sepasang tangan ditambah sepasang ujung lengan baju yang tidak kalah ampuhnya oleh sepasang pedang. Setelah beberapa gebrakan, barulah Will Yong tahu bahwa lawannya benar-benar tangguh dan yang amat mengherankan hatinya, langkah-langkah yang dipergunakan kakek ini tidak banyak bedanya dengan langkah-langkah ilmu silatnya sendiri. Jelas dapat dilihat olehnya bahwa ilmu kepandayan mereka bersumber satu. Will Yong boleh merasa beruntung bahwa saat itu Kun Hang berada di situ. Menghadapi kakek botak ini saja ia mendapatkan lawan setanding kalau dua orang kakek lain itu datang mengeroyok. Akhiranya ia takkan kuat menahan karena dua kakek itu pun lihai sekali ilmu silatnya. Dengan adanya Kun Hang maka dua orang kakek itu tidak mendapat kesempatan membantu kawannya yang sedang bertanding melawan Will Yong. Kun Hang memang boleh dipuji. Dia telah terluka hebat, namun dengan semangat mengelora ia masih dapat membuat dua orang lawannya sukar untuk mengalahkannya. Pedang Chong Hoa Kiam kali ini betul-betul memperlihatkan keampuhannya. Berkali-kali terdengar suara nyaring disusul oleh munkratnya bunga api. Dua orang kakek itu biarpun mulai mendesak namun hati mereka penasaran karena pedang mereka sudah mulai rusak dan gempil setelah berkali-kali beradu dengan Chong Hoa Kiam. Eng Lan melihat kekasihnya yang terluka itu dikeroyok tadinya segera mencabut pedang dan menggantu. Akan tetapi baru beberapa belas curus saja ia sudah terdesak mundur. Ia hendak nekat terus akan tetapi Kun Hang berseru menyuruh ia mundur. Tak mau pemuda ini melihat kekasihnya terancam bahaya. Ia maklum bahwa betapapun tinggi Eng Lan mewarisi ilmu silat dari paktian Koy Jin dua orang ini masih terlalu berbahaya bagi gadis itu. Dua orang ini memiliki tingkat kepandayan yang mungkin tidak kalah oleh paktian Koy Jin sendiri. Sementara itu kakek botak yang bertempur melawan Wiliong, setelah berkali-kali mengeluarkan seruan aneh harus mengakui bahwa gerakan senjata suling pemuda itu benar-benar sukar ditembusi. Kakek ini sudah mengerahkan tenaga, memusatkan semangat untuk mengalahkan Wiliong, namun sia-sia. Pertahanan pemuda ini demikian kuat seperti benteng baja yang tak mungkin ditembusi atau dihancurkan. Bagus. Murid Tian Te Chu lumayan juga. Biar lain kali kami minta tambahan pelajaran dari Tian Te Chu sendiri. Seru kakek botak ini yang disusul dengan suitan keras dan kata-kata terhadap dua orang lain yang mengeroyok Kun Hong, mundur dua orang kakek itu masih penasaran. Sehelung mundur, yang tinggi cepat melakukan serangan dari bawah dengan babatan pedangnya. Kun Hong melompat ke atas dan pada saat itu yang gemuk pendek mengeluarkan seman keras, melepaskan pedangnya dan kedua tangannya bergerak, yang kiri merampas pedang yang kanan melakukan pukulan dorongan dengan tenaga guakang sepenuhnya. Ia sudah maklum bahwa lawan muda itu tadi terluka oleh pukulan guakangnya, maka sekarang dalam saat terakhir ia hendak, menggunakan lagi serangan seperti ini. Kun Hong terkejut sekali. Maklumlah tak bahwa kalau ia menyambut serangan ini, nyawanya bisa melayang. Ia lebih sayang nyawa daripada pedang maka terpaksa ia melempar tubuh ke belakang sambil menyambitkan Chong Ho Akyam ke arah penyerangnya. Kakek gemuk pendek itu tertawa lebar dan cepat ia menyambar pedang itu dengan mudah, lalu sambil teritawa-tawa dia berlari pergi dengan dua orang kawannya. Will Yong yang melihat mereka pergi cepat berseru, Sam Hui siapakah agar kelak dapat aku melaporkan kepada Su Hu tentang kedatangan kalian? Tiga orang itu sudah tidak kelihatan lagi bayangannya dan keadaan di situ sudah menjadi amat sunyi. Tiba-tiba terdengar jawaban dari jauh sekali, terdengar lapat-lapat namun jelas. In Yang Siang Chu dan Tai Re Chin Jin yang berkunjung Will Yong menarik napas panjang. Gerakan tiga orang itu benar-benar cepat sekali sehingga dalam sekejap mati saja sudah tiba di tempat jauh. Lihai dan berbahaya sekali, katanya sambil menggunakan sapu tangan menghapus keringat di jidatnya. Kalau Will Yong memuji Mu Jai tiga orang yang datang menyerbuah Yesan tadi, adalah Kun Hang yang memaki-maki dan membanting kaki. Selaka, keparat-keparat itu telah merampas pedangku ia lalu menghampiri Will Yong dan berkata kasar. Semua ini adalah karena gara-garamu. Sekarang setelah para pengganggu keparat itu pergi, hayo kita teruskan urusan kita. Kau mau atau tidak pergi ke poankun memenuhi permintaanku tadi Will Yong tersenyum. Kau manusia aneh. Sudah kukatakan aku tidak ingin berjodoh dengan nona kuasoklan atau dengan siapapun menurut perantaraanmu. Habis kau mau apa kalau begitu kau harus kusret ke sana setelah berkata demikian, Kun Hang menerjang dan menyerang Will Yong dengan dasyat. Will Yong cepat menangkis, akan tetapi begitu kedua lengan orang-orang muda itu saling bentur. Will Yong melompat ke belakang dan berseru kaget, kau luka dalam pertemuan kedua lengan tadi, terpaksa Kun Hang menggunakan tenaganya dan kembali ia muntah darah dan terhuyung-huyung. Eng Lan cepat memeluknya dan melihat keadaan kekasihnya gadis ini marah sekali. Ia menudingkan telunjuknya ke arah Will Yong dan berkata keras, manusia tidak berbudi. Biarpun Kun Hang yang menjadi gara-gara sampai pamanmu memutuskan perjodohan, akan tetapi Kun Hang sudah mengakui kesalahannya. Mengingat bahwa Enci Soalan tidak bersalah apa-apa sudah sepatutnya kalau kau menyambung kembali ikatan itu. Akan tetapi kau tidak sudi mendengarkan malahkah sengaja menantang Kun Hang? Tak tahukah bahwa Kun Hang tadi terluka karena melayani dua orang musuh yang menyerbuah huyisan Eng Lan, aku tidak minta pujian dari dia Kun Hang berseru dan kembali ia muntahkan darah. Eng Lan mengajaknya pergi sambil berkata, Kun Hang, kita sudah melakukan kewajiban kita. Dia tidak mau bukanlah perkara kita. Sekarang lebih baik aku yang akan menerangkan semuanya kepada Enci Soalan, bahwa bukan hanya karena mendengar kata-kata Kun Hang perjodohan itu dibatalkan, melainkan karena orangnya memang tidak suka tidak. Eng Lan, kau, kau kembalilah kepada suhumu, biar aku yang membereskan urusan ini. Aku yang hendak kepoan Kun, kata Kun Hang lemah. Keduanya lalu pergi dari situ perlahan-lahan, dipandang oleh Williong yang merasa merah dan bingung. Mengapa agaknya ada hubungan demikian akrab antara Kun Hang dan Eng Lan? Ia benar-benar tidak mengerti dan lebih heran lagi menyaksikan sikap Kun Hang. Dibandingkan dengan tempo hari, sikap pemuda itu benar-benar seperti seekor harimau berubah menjadi domba. Aku sudah berjanji kepada Nona tanpa nama itu untuk memutuskan sendiri pertunanganku dengan Kuas Soeklan. Biarpun Taman sudah mendahului ku sekarang timbul perkara ini, kebetulan sekali. Aku harus pergi sendiri ke sana dan memberi penjelasan kepada orang tua sikwa agar tidak ada ganjalan hati lagi, pikirnya lalu pemuda ini memasuki bangunan yang sunyi. Pada waktu itu ia memang tinggal seorang diri saja di situ. Pamannya dan Guunya turun gunung dan sedang menjelajah puncak-puncak lain seperti biasa. Sering kali pamannya yang buta itu diajak oleh Tian Tecu mendaki puncak-puncak dan pergi sampai beberapa pekan. Kun Hang kau terluka kau pucat dan nampak lemah. Jangan kau pergi seorang diri, urusan nci soalan biarlah kita tunda dulu. Lebih baikkah segera mencari obat untuk keluh kamu. Mari kuantar kau. Kun Hang, tidak baik dalam keadaan seperti kau ini melakukan perjalanan seorang diri, ucapan ini dikeluarkan oleh Heng Lan yang menjadi gelisah sekali melihat keadaan Kun Hang. Mereka telah turun dari gunung Wuyi San dan Heng Lan berkali-kali menolak ketika Kun Hang menyuruh gadis ini pergi saja meninggalkannya. Heng Lan kau harus mengerti bahwa yang menimbulkan gara-gara sehingga kau sendiri sampai repot adalah aku seorang. Oleh karenanya, untuk menebus kesalahanku, harus aku pula yang membereskannya. Tentang pergi ke Gunung Bayangkara untuk mencarikan obat guna luka di dadaku, itu pun akan segera kulakukan. Akan tetapi kau jangan turut, adikku sayang. Selama ini aku dapat menekan gelora hatiku akan tetapi, aku khawatir, aku takut. Benar-benar aku takut kalau membayangkan betapa pada suatu saat mungkin aku akan lupa dan setan akan menguasai hatiku. Lebih baik kita berpisah sekarang. Kau kembalilah kepada suhumu dan aku bersumpah, setelah aku semingguh pasti aku akan mencarimu, akanku pinang kau dari tangan suhumu, untuk beberapa lama Heng Lan nampak ragu-ragu. Kemudian ia pun teringat bahwa memang tidak pantas baginya kalau ia terus-menerus melakukan perjalanan berdua dengan Kun Hong. Dengan hati terharu ia lalu melepaskan pedangnya dan memberikan pedang itu kepada Kun Hong. Kau terimalah pedang ini dan ku harap takkan lama dapat melihat kau datang membawa pedang ini kembali kepadaku. Tempat tinggal suhu tak sukar dicari karena di mana-mana ia dikenal orang, Kun Hong menerima pedang itu dan mendekap di dadanya. Pedang ini jauh lebih berharga daripada Chong Ho Akyam katanya sungguh-sungguh. Memang ia tidak bicara main-main, biarpun pedang itu bukan pedang pusaka seperti Chong Ho Akyam, namun pedang itu pemberian kekasihnya, seakan-akan mewakili kekasihnya akan mengawani di kemanapun dia pergi. Kun Hong kau hati-hatilah, dan pesanku, ingatlah selalu kepadaku dan ingat bahwa aku tidak suka melihat engkau, tersesat seperti dulu lagi, setelah berkata demikian, sambil menghapus air matanya Eng Lan lalu berlari pergi meninggalkan Kun Hong yang berdiri mematung. Setelah Eng Lan pergi, baru ia merasa betapa sebetulnya dadanya amat sakit dan tubuhnya amat lemah. Hampir saja ia merobohkan diri di atas tanah kalau saja ia tidak ingat bahwa tugasnya masih banyak dan terutama sekali bahwa di sana ada Eng Lan yang menanti-nantinya penuh harapan. Aku harus berhasil, pikirnya, berhasil dalam semua tugasku dan berhasil mencari obat penyembuh lukaku. Pikiran ini menguatkan hatinya dan pemuda ini menahan rasa sakit di dadanya lalu melanjutkan perjalanan dengan semangat, menuju ke pegunungan Bayangkara. Ia tidak mungkin pergi ke poang Kun lebih dulu sebelum lukanya terobati, maka ia lebih dulu mementingkan pengobatan lukanya agar dapat melakukan tugasnya dengan baik dan tidak terganggu oleh luka itu. Ia maklum bahwa sebelum luka di dadanya diobati, ia tidak bisa terlalu mengandalkan kepandainya dan sekali bertemu dengan lawan tangguh seperti malam tadi, nyawanya berada dalam bahaya. Tepat pada keesokan harinya setelah Kun Hong dan Eng Lan turun gunung, dari lain jurusan kelihatan dua orang kakek mendaki gunung Wu Yesan. Mereka ini bukan lain adalah Tian Te Chu sendiri bersama Kue E Santek. Kakek sakti yang sudah mengasingkan diri dari dunia ramai ini sekarang kesenangannya hanya melihat-lihat tamasya alam yang indah di puncak-puncak pegunungan sekitar Wu Yesan, memetik daun obat dan menghirup hawa segar. Kalau sedang menikmati keadaan puncak-puncak gunung kakek ini betah sekali sampai berhari-hari. Kue E Santek yang sekarang mulai mempelajari ilmu batin, menemukan hiburan luar biasa dalam mengikuti Tian Te Chu. Matanya memang sudah buta sehingga ia tidak dapat lagi menikmati pemandangan indah, namun matah hatinya sudah mulai terbuka dan ia dapat memandang hal-hal yang lebih indah lagi dengan matah hatinya. Kepandainya juga meningkat secara luar biasa sehingga biarpun matanya tak dapat melihat, namun ia dapat mengikuti perjalanan kakek sakti itu melalui bukit-bukit dan tempat-tempat yang sukar dilalui orang yang laras matanya. Ketika dua orang kakek ini tiba di puncak Tian Te Chu terus saja memasuki bangunan untuk beristirahat di kamarnya, sedangkan Kue E Santek yang biasa duduk di atas batu besar depan bangunan, berjalan menuju ke tempat itu. Akan tetapi ketika tangannya menyentuh batu itu, keningnya berkerut dan ia tidak jadi duduk. Paman, kau sudah pulang. Tiba-tiba Willyong menegur pamannya ketika pemuda ini keluar mendengar suara mereka. Willyong, ketika aku keluar, siapakah yang datang mengunjungimu Kue E Santek merabah batu tempat duduknya tadi dan berkata lagi, batu ini dipindahkan orang tentu bukan kau banyak orang datang malam tadi, Paman. Pertama-tama datang Kun Haung si pencuri pedang itu bersama murid Pak Tian Kue Jin. Maksud kedatangannya untuk mengakui kesalahannya bahwa dulu ia pernah mempermainkan Paman dengan pengakuan bahwa ia mempunyai hubungan dengan nona kuas Loklan. Padahal sama sekali ia tidak kenal, dahulu hanya kelakar saja. Oleh karena itu ia hendak memaksaku kepoankun untuk menyambung kembali pertunangan yang telah kau batalkan, Kue E Santek terduduk di atas batu itu. Pada saat itu mata hatinya terbuka dan ia melihat dengan jelas sekali akan kesalahan dan kecerobohannya. Ia menarik napas panjang. Percuma saja Taisu memimpin manusia seperti aku. Aku tidak berubah sejak dulu, terburu nafsu dan keras hati. Ah, kalau begitu aku harus menemui Kue Chun Ek untuk minta maaf, kemudian sikapnya berubah dan ia berkata lagi. Kurang ajar setan cilik Kun Hang itu. Selain mencuri pedang ia malah mempermainkan aku sehingga terjadi perkara sulit ini. Habis, kau tentu merampas pedangnya dan memberi hajaran kepadanya tidak bisa, Paman. Pada saat itu datang tiga orang aneh, yang begitu datang langsung menyerang aku dan Kun Hang sehingga Kun Hang terluka hebat di dalam dadanya. Mereka itulah yang melontarkan batu ini ke atas genteng ketika aku dan Kun Hang sedang bercakap-cakap di atas genteng, siapa mereka santek bertanya heran. Mereka mengaku bernama Tai Re Chin Jin dan dua orang lagi berjuluk In Yang Siang Chu, Kue E Santek nampak tercengang. Akah, mereka? Sungguh aneh baru saja kemarin Tai Su bercerita kepadaku tentang mereka, Dia lalu menceritakan kepada Will Young tentang tiga orang kakek itu seperti yang ia dengar kemarin dari Tian Te Chu. Tai Re Chin Jin itu sebetulnya adalah adik ipar dari Gan Yan Ki, seorang yang semenjak mudanya berwatak kasar dan buruk. Akan tetapi dia ini bukan orang sembarangan, melainkan seorang jago dari butong yang berilmu tinggi. Semenjak Gan Yan Ki masih hidup, Tai Re Chin Jin ini sudah ingin sekali mewarisi ilmu silat yang tinggi sekali dari Gan Yan Ki sebagai murid Kue Chin Jin, seorang di antara tiga Wuyi Sem Lo Jin. Melihat muka istrinya, pendekar besar Gan Yan Ki memberi petunjuk ilmu silat kepada adik ipar ini maka tidak mengherankan apabila Tai Re Chin Jin mempunyai dasar-dasar ilmu silat Wuyi San yaitu ilmu silat keturunan dari Wuyi Sem Lo Jin yang terjatuh kepada Tian Te Chu, Tai Hek Sian, dan Gan Yan Ki. Setelah Gan Yan Ki meninggal dunia dalam usia 30 tahun Tai Re Chin Jin yang berwatak sombong hendak memperlihatkan jasa, meneruskan permusuhan atau persaingan antara murid-murid tiga kakek Wuyi San dan ia mendatangi Tian Te Chu untuk mengadu kepandayan sebagai wakil dari Gan Yan Ki yang sudah tewas. Akan tetapi ia kalah oleh Tian Te Chu betapapun juga. Tai Re Chin Jin tidak mau menerima kalah belajar lagi memperdalam kepandayannya, bahkan kini ia belajar bersama dua orang sutenya dari Butong Pei yaitu Im Yang Siang Cu yang masing-masing memiliki sebutan tersendiri Im Tian Chu dan Yang Tian Chu. Sungguh tidak tersangka sama sekali tiga orang ini masih berani datang lagi. Biar belajar 100 tahun lagi mana mereka mampu menandingi Tai Su? Lalu bagaimana selanjutnya? Kau toh tidak kalah oleh mereka Kuei E Santek mengakhiri penuturannya yang ringkas. Aku melawan Tai Re Chin Jin. Kakek itu memang lihai bukan main gerakan-gerakannya mempunyai dasar yang sama dengan ilmu yang diajarkan oleh Su Hu. Baiknya aku dapat menjaga diri dan tidak sampai kalah. Di lain pihak Kun Hang dikeroyok oleh Im Tian Chu dan Yang Tian Chu. Dua orang itu pun lihai bukan main dan Kun Hang sudah terluka parah maka pedang Chang Ho A Kiam kena dirampas oleh mereka lalu dibawa pergi bersama Tai L.T. Chin Jin. Mereka itu keterlaluan sekali. Tai Su terlalu sabar terhadap mereka, orang-orang yang tidak tahu diri dan sombong. Lalu bagaimana dengan pemuda murid Tai Hexian itu? Ia pergi dalam keadaan terluka parah. Paman, aku melihat sesuatu yang aneh dalam diri Kun Hang. Agaknya ia tidak seperti dulu lagi, malah, malah aku mulai merasa kasihan kepadanya. Ayah, Kun Hang dahulu terculik bukan atas kehendak sendiri, ia menjadi murid Tai Hexian juga bukan atas kehendak sendiri, maka hubungannya dengan orang-orang jahat membuat ia tersesat. Hal ini benar-benar tak dapat disalahkan kepadanya. Aku masih mengharapkan pada suatu hari dia insyaf dan mengambil jalan benar, dengan termenung Kwe Santek berkata, jahat atau baiknya sesuatu tindakan dalam hidup sepenuhnya tergantung dari kotor bersihnya pikiran sendiri. Memang keadaan di sekeliling seseorang amat mempengaruhi keadaan pikirannya pula, akan tetapi biasanya, perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan, baik ia buruk maupun baik lambat laun menjadi watak dan amat sukar dirobahnya kecuali kalau perubahan itu juga dipaksakan dengan memberi pergaulan yang baik dan bersih, Bukan begitu, Paman? Seperti banyak contohnya betapa bekas-bekas orang jahat menjadi baik kembali setelah ia masuk menjadi Hwasyo, memang ada yang tertolong. Akan tetapi juga banyak yang tidak berhasil sehingga mereka merupakan penjahat berselimut pendekta yang lebih berbahaya lagi, semua ini tentang merubah diri ke arah kebaikan, tergantung dari kuat lemahnya batin mereka. Harus ada sesuatu yang amat besar pengaruhnya terhadap dirinya baru orang itu mudah dituntun ke arah kebaikan, Wiliong mengangguk-angguk dan bibirnya tersenyum. Seakan-akan ada sinar terang membuka matanya. Terbayang wajah Eng Lan yang cantik manis dan sikap gadis itu terhadap Kun Hong? Bukankah sikap itu membayangkan cinta kasih yang besar? Dengan cinta kasih yang besar ini bukan tidak mungkin kalau Kun Hong kelak akan dituntun ke jalan kebenaran. Apa yang kau renungkan tegur kue sentek yang demikian tajam perasaannya sehingga kesunyian seakan-akan berbisik kepadanya. Wiliong terkejut. Tidak apa-apa paman. Hanya aku menjadi kasihan kalau teringat kepada senggo atian Kam Ceng SWI, tokoh besar Kun Lun Pai yang gagah perkasa itu. Alangkah akan bahagia hatinya kalau Kun Hong putranya itu berubah menjadi seorang pendekar yang budiman, kau betul. Kam Ceng SWI seorang gagah yang patut dihargai, hening sejenak, kemudian terdengar kue sentek berkata, suaranya lemah mengandung kedukaan. Aku harus pergi menemui kuacun ek dan minta maaf atas kecerobohanku dan kalau mungkin menyambung lagi perjodohan itu, tidak. Paman, jangan apa maksudmu kemaksudkan, ek kiranya tidak perlu paman sendiri pergi ke poankun. Biarlah aku yang akan pergi ke sana dan tentu saja aku akan minta maaf atas terjadinya hal itu akan. Tetapi, tentang perjodohan itu, ku rasa amat tidak baik kalau disambung lagi. Wiliong, apa alasan ucapanmu ini? Wiliong maklum bahwa andai kata pamannya itu masih dapat melihat, tentu sepasang metu itu akan menembusi hatinya dan tentu ia takkan dapat menyembunyikan perasaan hatinya lebih lama lagi dari pamannya. Karena aku, eh ku rasa bahwa mereka tentu sakit hati sekali atas pemutusan ikatan itu dan, dan, belum tentu mereka mau, halaman 67 SD70 hilang, membaca saja. Cepat ia menuju ke pinggir lorong dan dilihatnya dari jauh mendatangi seorang laki-laki tua menunggang keledai. Binatang keledai itu berjalan senaknya, perlahan saja namun tetap menimbulkan debu mengebul di belakangnya karena hari itu memang panas dan tanah menjadi berdebu. Orang itu menunggang keledai sambil memegangi sebuah kitab dan membaca dengan suara nyaring, jelas dan lambat seakan-akan huruf-huruf di dalam buku itu harus diingatnya benar. Kun Hang menjadi geli dan ingin tahu apa gerangan yang dibaca oleh orang itulah mendengarkan penuh perhatian. Setelah membaca kata-kata bersajak ini dengan nada sungguh-sungguh dan terdengar amat lucu dan aneh di tempat sunyi itu, orang tadi mengerutkan kening dan bibirnya berkemak kemik, terdengar ia mengulangi satu demi satu semua kata-kata yang tadi ia bakal, kemudian ia mencoba menguraikan arti setiap kalimat dengan kata-kata yang keras. Sajak atau ujar-ujar di atas artinya begini, sebelum timbul rasa senang. Marah, duka dan gembira, maka disebut tiong, lurus lempang tegak. Dapat mengendalikan perasaan-perasaan yang timbuli itu maka disebut H.O.O, akur selara sesuai. Tiong itulah merupakan pokok terbesar pari pada dunia. H.O.O adalah jalan utama daripada dunia, selama hidupnya belum pernah Kun Hang mendengar ini dan entah mengapa, ia merasa amat tertarik. Orang tua itu pun kini sudah lewat di depannya dan menengok, lalu mengangguk-angguk tersenyum ramah kepadanya. Orang muda kau menanti siapa? Ataukah kau seorang diri dan hendak kemana? Tanyanya, suaranya ramah tamah sekali membuat Kun Hang menjadi makin tertarik. Lepek, aku hanya sendiri dan memang sedang melakukan perjalanan, jawabnya menyimpang. Akan tetapi saja mu tadi benar-benar amat menarik hati. Sayangnya amat sukar dimengerti. Apakah itu Tiong dan apa itu H.O.? Mengapa disebut pokok terbesar daripada dunia dan jalan utama daripada dunia A.H., anak muda yang sedang menderita? Bagus sekali kau bertemu dengan aku. Tunggulah kuobati penderitaanmu itu dengan ujar-ujar agung dari kitab Tiong-Yong. Sambil berkata demikian, kakek itu merosot turun dari atas punggung keledai dan ia ternyata pendek saja, tubuhnya agak bengkok di bagian punggungnya seperti penderita penyakit tencok. Lalu ia menuntun keledainya, diikatkannya kendali binatang itu pada batang pohon lalu ia menghampiri Kun Hang dengan langkah perlahan. Kun Hang tercengang. Lepek, bagaimana kau bisa bilang bahwa aku seorang yang sedang menderita hem, apa sukarnya? Seorang penderita lapar baru dapat menikmati makanan, seorang penderita dahaga baru dapat menikmati minuman, seorang penderita penyakit baru dapat menikmati kesehatan. Dan hanya orang yang menderita batinnya saja dapat menikmati ujar-ujar dalam kitab Tiong-Yong. Kun Hang makin tertarik. Suara orang ini amat menarik perhatiannya dan kata-kata yang keluar dari mulutnya aneh-aneh belaka sungguhpun ia masih kurang mengerti, namun agaknya ia dapat menangkap kebenaran-kebenaran yang tersembunyi dalam ucapan-ucapan itu. Lepek, coba kau jelaskan arti sajak tadi. Kalau memang cocok dan baik, biar aku mengasuh sambil mendengarkan, orang itu terkekeh, lalu duduk di atas sebuah batu yang halus permukaannya. Juga Kun Hang lalu duduk di atas batu, menghadapi kakek aneh itu. Ujar-ujar itu ada hubungannya rat sekali dengan wata dan tabiat manusia, kakek itu mulai dengan urayannya, pada hakikatnya sifat manusia yang masih belum terganggu perasaan-perasaan sesuatu, adalah sama dengan air yang diam, tenteram, dia merasa, tokoknya lurus dan tidak berat sebelah. Inilah yang disebut tiong atau tengah-tengah, ibarat orang sedang tidur nyenyak tanpa diganggu mimiti apa-apa, begitu tenteram dan damai, bersih dan adil akan tetapi, sekali datang perasaan-perasaan senang, marah, duka, gembira dan sebagainya, ketenangan itu terguncang dan pertimbangannya lalu menjadi miring, dan hal ini dapat membuat manusia menyeleweng dan meninggalkan jalan kebenaran. Kun Hang mengerutkan kening, penasaran. Akan tetapi, lopek. Manusia mana yang tidak akan diganggu oleh perasaan-perasaan hatinya. Hanya orang yang sudah mati, atau orang yang hidupnya tidak ada artinya lagi, baru kiranya tidak akan peduli akan perasaan hatinya, kakek itu mengangguk-angguk. Pelajaran dalam kitab Tiong Yong mengakui akan kenyataan bahwa manusia tidak terluput daripada gengguan-gengguan yang timbul daripada panca inderanya, mengalami gocangan-goncangan yang menerjang ketenteraman hatinya seperti sebuah perau di laut peduh sewaktu-waktu tentu menerima serangan ombak dan badai. Akan tetapi, kalau kita dapat menerima serangan itu dengan penuh kebijaksanaan, dapat mengendalikan perasaan seperti seorang tukang perahu yang pandai mengemudikan perahunya dalam terjangan ombak dan badai, itulah yang baik sekali dan disebut hau. Aku mulai mengerti, lopek. Bagus sekali ujar-ujar itu. Akan tetapi, bagaimana orang bisa berlaku demikian? Mengalami kenikmatan siapa yang tidak senang, menghadapi hal yang tidak menyenangkan siapa yang tidak berduka, dan menghadapi tindasan siapa yang tidak akan marah itulah yang dimaksudkan supaya kita mengendalikan perasaan. Orang yang dapat mengendalikan perasaan sendiri, selalu akan bersikap tenang dan waspada. Dari ketenangan dan kewaspadaan ini timbul kebijaksanaan dan tindakan yang sudah dipertimbangkan masak-masak berdasar keadilan. Inilah sifatnya orang bijaksana. Ia bisa berduka, ia bisa marah menghadapi hal-hal itu akan tetapi perasaan duka dan marah itu dapat ia kendalikan sehingga ia tidak menjadi macu gelap, tidak akan melakukan perbuatan yang terdurung oleh nafsu-nafsu itu. Bisa jadi ia akan girang dan senang menghadapi sesuatu yang menguntungkan dan menyenangkan, akan tetapi perasaan girang dan senang itu dapat ia kendalikan sehingga ia tidak akan menjadi sombong, angkuh, serakah, dan sebagainya, kunhang mengangguk-angguk. Sekarang isi ujar-ujar itu menjadi gamblang baginya dan ia makin tertarik. Ia segera berdiri dan menjurah dengan hormat. Bolehkah aku yang bodoh mengetahui nama Lopek yang mulia? Dan kalau sekiranya Lopek tidak keberatan, aku mohon bimbingan lebih lanjut untuk mempelajari ujar-ujar yang bagus itu, kakek itu menutup kitabnya dan memandang kepada kunhang. Keningnya dikeruitkan ketika ia berkata, orang muda, kau seorang muda yang gagah, membawa-bawa pedang, tentu seorang ahli silai. Mengapa ingin mempelajari segala ujar-ujar ini Lopek? Seperti Lopek katakan tadi hatiku gelisah dan aku terluka hebat. Aku sedang mencari hwasyo muka hitam untuk mohon kepadanya mengobati lukaku ini. Karena selama ini hatiku gelisah dan tidak mendapat ketenteraman, tadi mendengar urayan Lopek sebagian besar kegelisahanku berkurang, maka mohon Lopek yang budiman sudi memberi petunjuk, kakek itu nampak terperanjat. Kau mencari hwasyo muka hitam? Hem, bagaimana kau bisa tahu di sini ada seorang hwasyo muka hitam? Pertanyaan ini ajukan dengan tiba-tiba dan sepasang metu kakek itu memandang penuh selidik. Terhadap orang ini kunhang tidak berani main-main. Aku mendapat petunjuk dari mendiang liong tosu dari kunlunsan yang mengatakan bahwa hanya hwasyo muka hitam dari pegunungan bayangkari yang akan dapat mengobati lukaku dan menghilangkan rasa sakit di dadaku, kakek itu menarik napas panjang. Dia tentu akan marah setengah mati kalau kau datang sendiri. Kalau aku yang membawamu, dia bisa memaafkan aku. Kau orang muda menderita lahir batin, aku kasihan kepadamu. Kalau kau mencari hwasyo muka hitam, kiranya hanya aku miyang sin seorang di dunia ini yang akan dapat mengantarmu. Mari kau ikut aku, setelah berkata demikian, kakek itu kembali menaiki keledainya dan menjalankan keledai itu perlahan-lahan. Bukan, men girangnya hati kunhong. Dicari susah-susah, sekarang ada seorang perantara yang akan membawanya kepada hwasyo muka hitam. Akan tetapi tiba-tiba ia teringat akan ujar-ujar tadi dan menggunakan kekuatan batinnya untuk mengendalikan perasaan girang ini. Terima kasih, Lopek. Kau baik hati sekali, katanya sederhana lalu mengikuti kakek itu dari belakang. Kakek itu tidak menjawab, melainkan membuka kitabnya dan membaca ujar-ujar lain dengan suara keras. Kunhang mendengarkan dari belakang dan betul-betul ia mendapatkan banyak pelajaran batin dari isi kitab Tiong-Yong itu. Banyak hal-hal yang membuka matanya dan membuat ia insyaf betapa penghidupannya yang dulu-dulu ketika ia masih bercampur gaul dengan Buceng Tok Ong dan Tok Sim Sian Li, benar-benar telah meninggalkan jalan kebenaran. Diam-diam ia memperhatikan pelajaran-pelajaran itu sambil terus mengikuti jalannya keledai yang amat lambat. Agaknya kakek yang naik keledai itu sudah hafal benar akan jalan naik ke puncak, buktinya ia tidak pernah mencari jalan lagi. Malah-malah keledainya seperti yang audah mengenal jalan sehingga biarpun kakek itu terus-menerus membaca kitab tanpa mengendalinya, binatang itu bisa memilih jalan sendiri. Setelah mendaki setengah hari lamanya, akhirnya mereka tiba di puncak dan keledai itu berhenti di depan sebuah pondok yang amat sederhana, terbuat daripada tumpukan batu dan balok-balok kayu kasar. Fang Singshe, kau sudah datang? Siapa kawanmu itu terdengar suara dari dalam pondok, suara yang parau akan tetapi mengandung pengaruh besar. Kakek itu tertawa dan merosot turun dari keledainya sambil menutup kitabnya. Seorang murid baru, katanya, Loh Suhau, kau keluarlah, orang muda ini sengaja datang untuk mencarimu, tidak terdengar jawaban dari dalam pondok, keadaan menjadi sunyi sekali. Kunhang melihat betapa pondok itu bersandar pada sebaris pohon-pohon yang besar sekali, pohon-pohon raksasa yang usianya sudah ratusan, mungkin ribuan tahun. Sungguh tempat yang sunyi dan tersembunyi, ia ingin sekali melihat bagaimana macamnya orang yang menyembunyikan diri di situ yang oleh liong tosu disebut hosyo muka hitam yang akan dapat mengobatinya. Loh Suhu harap kau jangan marah kepada aku. Akulah yang berlaku lancang mengajaknya ke sini, karena kulihat dia betul-betul patut ditolong, dia menderita luka lahir batin. Mungkin aku dapat mengobati luka batinnya, akan tetapi luka jasmaninya, hanya kau seorang yang dapat mengobati, demikian kata pemuda ini menurut petunjuk liong tosu dari Kunlun San, kembali sampai lama tidak terdengar jawaban. Kunhang diam-diam mendongkol sekali melihat sikap orang yang agaknya amat jual mahal itu. Tiba-tiba terdengar suara itu lagi. Fang Sinshe orang macam Pin Cheng, aku, yang mengasingkan diri, tidak mempunyai kepandayan apa-apa, bagaimana bisa mengobati orang sakit? Orang muda itu percuma saja membuang waktu datang ke sini. Suruh ia pergi lagi saja, Kunhang adalah seorang muda yang beratak keras. Mendengar ucapan ini ia lalu berkata kepada Fang Sinshe dengan suara nyaring. Fang Sinshe kalau aku tahu bahwa hosio muka hitam yang ditunjuk oleh mendiang liong tosu supaya aku minta pengobatan hanya seorang yang tidak berbudi, kasar, dan macam ini sikapnya menyambut tamu, aku lebih suka mati karena lukaku. Aku benar menyesal sudah menyusahkan Fang Sinshe dan mendaki bukit ini. Lebih baik aku pergi saja, Fang Sinshe. Setelah berkata demikian, Kunhang memutar tubuh lalu pergi dari situ. Tiba-tiba dari dalam pondok itu berkelebat bayangan orang dan seorang kakek bertubuh tinggi besar dengan kepala gundul melompat bagaikan seekor burung garuda terbang melampaui kepala Kunhang dan turun di depan pemuda itu sambil bertolak pinggang. Orang muda berhenti dulu bentaknya. Kunhang mengangkat muka dan melihat betapa muka hosio itu hitam sekali, akan tetapi anehnya, kulit tubuh yang lain tidak, hanya muka itu yang hitam sehingga sukar dilihat tarikan mukanya. Hosio ini bertubuh tinggi besar, kelihatan kuat sekali dan di lehernya tergantung seuntai tasbeh. Sinar matanya keras akan tetapi membayangkan penderitaan batin yang besar. Orang muda, kau tadi bilang mendiang liong tosu. Benarkah liong tosu dari kunlun san sudah tewas menghadapi sikap keren dan bersungguh-sungguh dari hosio muka hitam ini? Kunhang tidak mau main-main. Ia mengangguk dan menjawab singkat. Betul. Liong tosu dari kunlun san sudah tewas, hosio ini menepuk dadanya dan mengomel, Benar juga, akhirnya kau mendahului aku sahabatku, lalu ia menarik napas panjang dan berkata perlahan, Alangkah baiknya nasibmu, cepat terbebas daripada derita hidup, kunhang melongong. Pengalaman-pengalaman yang ia jumpai akhir-akhir ini benar membuat ia seringkali terheran. Ia bertemu dengan orang-orang yang selalu mengutamakan kebaikan, selalu menolong orang dan membasmi kejahatan, orang-orang yang bertindak sebagai pendekar seperti kekasihnya Eng Lan. Kemudian ia bertemu dengan Fang Xin Hai yang mempelajari hal-hal tersembunyi dalam hidup, yang tidak memandang hidup asal hidup saja melainkan hendak mengupasnya dan melihat isinya. Kemudian ia melihat Hoshio muka hitam yang menganggap kematian sebagai kebebasan dan mengatakan orang mati sebagai bernasib baik. Benar-benar membuat kunhang tak mengerti. Orang muda, kalau betul Yong Tosu yang menyuruhmu datang, coba ceritakan bagaimana ia tewas dan bagaimana pula ia bisa menyuruh kau datang kepada Pin Cheng, aku terluka oleh pukulan Im Yang Lian Hoan dari Ketua Kun Lun Pai dalam sebuah pertempuran. Kun Hang bercerita, sengaja tidak mau menceritakan kecurangan orang-orang Kun Lun karena ia teringat akan ajaran-ajaran Eng Lan bahwa tidak selayaknya menceritakan keburukan orang lain kepada orang lain pula. Secara kebetulan aku bertemu dengan Yong Tosu yang mengobati luka di dadaku, akibat pukulan itu, Yong Tosu menyatakan bahwa biarpun ia sudah mengobati luka Im Kang di dadaku, akan tetapi luka akibat tai yang hanya dapat diobati oleh Lo Su Hu. Setelah mengobatiku, Yong Tosu meninggal dunia di luar tahuku karena setelah ditotok punggungku, aku roboh pingsan. Ketika siuman kembali, dia telah tewas, Ho Siu itu membelalakan matanya. Dia mengorbankan nyawanya untuk menolongmu. Hebat, hebat, kau pernah apanyakah aku bukan apa-apanya, juga aku sama sekali tidak tahu bahwa ia mengorbankan nyawa untukku, jawab Kun Hang tak senang. Yong Tosu menolong orang memang tidak kepalang tanggung. Orang muda kau memang terluka hebat oleh Im Yang Lian Hoan, dan Hawa Tai Yang yang memukul isi dadamu benar-benar hebat sekali. Agaknya kau baru-baru ini telah terpukul pula oleh seorang ahli guakang, maka lukamu makin parah, membuat mukamu pucat dan lehermu merah. Kalau Pim Cheng tidak mengobatimu, tentu Liong. Tosu di alam baka akan mencertawakan Pim Cheng, memaki Pim Cheng terlalu pelit. Orang muda, biarpun kepandai yang ku kalau dibandingkan dengan Liong Tosu bukan apa-apa, akan tetapi di dunia ini yang dapat memulihkan luka bekas pukulan, yang keng dari Kun Lun Pai, kiranya hanya beberapa orang saja. Kau duduk bersilalah biarpun hatinya mendongkol melihat sikap yang terlalu kasar ini, namun karena maklum bahwa orang hendak mengobatinya. Kun Hang tidak membantah. Ia melepaskan pedang pemberian Ing Lan, lalu duduk bersilah di atas tanah. Hawa Sio itu lalu menghampirinya dan merabat pundaknya. Seketika Hawa Sio itu menarik kembali tangannya dan bertanya cepat, hebat sin kangmu. Kau murid siapakun hang orangnya cerdik. Ia sekarang sudah maklum bahwa di dunia Kang O, nama gurunya, Tai Heksian, bukanlah nama yang harum dan disuka. Orang ini hendak mengobatinya, maka kiranya tidak baik kalau ia memperkenalkan diri sebagai murid Tai Heksian. Murid Senggat Pian Kang Ceng S.W.I., katanya, tidak membohong besar karena memang pertama-tama ia mendapat latihan dari ayah pungutnya itu. Heran sekali. Senggat Pian bisa mempunyai murid dengan Hawa Sinkang begini tinggi? Dan sebagai cucu murid Kun Lun bagaimana sampai terpukul Indiang Lian Hoan? Akan tetapi sudahlah bukan urusan Pin Ceng. Fang Sings He, harapkah suka duduk dulu di dalam sebentar Pin Ceng menyusul setelah selesai mengobati orang muda ini. Fang Sings He yang sejak tadi sudah membaca lagi kitabnya, mendengar permintaan ini lalu mengangguk dan memasuki pondok membiarkan dua orang itu yang berada di luar pondok. Kau harus tutup saluran Hawa Sinkangmu, jangan sekali-kali melakukan perlawanan atas desakan Hawa Tai yang daripu. Biarpun tubuhmu akan serasa terbakar, bahkan biarpun kau hampir mampus juga jangan sekali-kali melakukan perlawanan. Ingat ini semua demi kesembuhanmu sendiri. Janji-janji jawab Kun Hang singkat lalu ia menutup matanya dan bersiap menghadapi pengobatan aneh itu. Tiba-tiba ia merasa dua telapak tangan yang lebar dan kasar menghantam punggungnya dengan keras sekali sampai tubuhnya terguncang. Akan tetapi dua telapak tangan itu menempel di punggungnya, terus melekat dan dari kedua tangan itu mengalir keluar hawa panasnya seperti api. Ia tidak melihat betapa hwasyu itu dengan pasangan kuda-kuda, kedua kaki ditekup ke bawah dan kedua tangan menempel punggungnya, sedang mengerahkan tenaga dan mengirim hawa panas dari tai yang di tubuhnya untuk menyembuhkan Kun Hang. Semacam penyetruman agaknya. Mula-mula Kun Hang masih dapat menahan mengalirnya hawa panas ke dalam punggungnya. Akan tetapi lama-kelamaan hawa itu menjadi makin panas berputar-putar di seluruh tubuhnya lalu berkumpul di dadanya, membuat dadanya serasa hendak meledak. Ia terengah-engah, kepalanya pening, ketika membuka mata, matanya berkunang. Peluh mengucur deras, tubuhnya seperti dibakar di atas api unggun. Kun Hang merobek bajunya agar angin gunung mengurangi panasnya, akan tetapi makin panas saja. Kalau saja ia tidak ingat janjinya, mau rasanya ia melawan hawa ini dengan luakangnya, atau melompat pergi, dari situ. Akan tetapi ia sudah berjanji dan kata Eng Lan, seorang pendekar atau seorang jantan lebih baik mati daripada melanggar janjinya. Oleh karena ini, Kun Hang mempertahankan terus sambil menggigit bibirnya sampai terluka dan berdarah. Ia tidak tahu lagi apa yang terjadi di sekelilingnya dan beberapa menit kemudian Kun Hang pingsan sambil masih duduk bersila, La tidak tahu bahwa keadaan kakek gundul itu pun tidak menyenangkan. Keringat sebesar kacang hijau memenuhi kepala yang gundul itu. Muka yang hitam itu nampak mengerikan dan Ho Sio tua ini menyeringai sambil terus menekan punggung. Tubuhnya makin lama makin menggigil keras, akhirnya ia melepaskan kedua tangannya dan jatuh terduduk di samping Kun Hang. Dengan ujung jubahnya ia menyusuti peluhnya lalu mengatur pemapasannya. Setelah itu, ia lalu berdiri lagi dan menotok 17 persimpangan jalan darah di tubuh Kun Hang. Semua totokan ini ia lakukan dengan jari telunjuk, termasuk gerakan menotok dari ilmu silap Pai Renciang. Baru setelah beresia nampak lega, lalu duduk di atas batu depan Kun Hang sambil menatap wajah pemuda itu. Tampan dan menarik, demikian kesan pertama dalam hatinya ketika Ho Sio muka hitam itu mulai memperhatikan wajah Kun Hang. Ada sesuatu pada wajah pemuda ini yang membuat ia memandang makin penuh perhatian. Ada sesuatu pada wajah itu yang serasa telah dikenalnya baik-baik. Akan tetapi, betapapun ia memeras otak, tak diingatnya bila dan di mana ia pernah melihat pemuda ini. Tiba-tiba ia melihat sebuah benda kecil mengkilap di atas tanah dekat kaki pemuda itu. Ho Sio itu menjadi tertarik sekali dan mengambilnya. Itulah sebuah gelang emas kecil. Tiba-tiba metu itu terbelalak dan tangan yang memegang benda perhiasan itu menggigil. Kun Hang. Ia berbisik sambil menatap dua buah huruf yang terukir di gelang itu, dua buah huruf yang berbunyi Kun dan Hang. Itulah gelang kecil yang diberikan oleh Kam Ceng S.W.I. kepada Kun Hang ketika pemuda itu hendak meninggalkan Kun Lun San sebuah benda yang menjadi saksi tunggal dari keadaan Kun Hang. Akan tetapi karena benda itu tak dapat bicara maka sebegitu jauh Kun Hang maupun Kam Ceng S.W.I. tidak dapat menyingkap tabir yang menutupi rahasia sekitar diri Kun Hang. Mungkinkah ini hosyo muka hitam itu berkata lagi perlahan dan ia menatap wajah Kun Hang? Teringatlah ia kini bahwa memang wajah pemuda ini sudah seringkali dilihatnya, malah sudah terukir di lubuk hatinya, merupakan wajah seorang wanita yang cantik jelita, wanilta yang dulu terkenal sebagai putri harum, bekas selir kaisar Mongol jengiskan putri cantik jelita yang bernama Kyu Win Yang yang kemudian menjadi istrinya yang terkasih dan kemudian dia bunuh. Menggigil seluruh tubah wajah itu kini, karena ia bukan lain adalah Beng Kun Chin Jin Gantui. Karena mukanya yang sehitam arang sukar sekali dilihat apa yang sedang ia rasakan pada detik itu. Akan tetapi di dalam hatinya terjadi perang tanding yang hebat bermacam-macam pikiran memasuki kepalanya dan akhirnya matanya menjadi beringas ketika ia memandang kepada Kun Hang. Beringas yang timbul dari rasa takut. Ia lalu melompat berdiri dan mengguncang-guncang pundak Kun Hang. Baru saja pemuda itu siuman dari pingsannya dan ia masih meramkan macu karena ia merasa tubuhnya amat ringan dan enak. Rasa sakit yang tadinya membuat ia menderita sudah lenyap sama sekali, akan tetapi perubahan itu membuat ia merasa tubuhnya seringan kapas dan kepalanya menjadi pusing. Perubahan yang tiba-tiba ini benar-benar membingungkannya. Ia membuka macu dan masih bingung dan heran ketika melihat penolongnya mengguncang-guncang pundaknya, lah masih ingat betul bahwa Hwasyo muka hitam ini yang tadi menolongnya. Melihat pemuda itu sudah membuka matanya, Hwasyo itu membentak keras dalam pertanyaannya. Lekas bilang, apakah kau bernama Kun Hang dengan mata masih berkunang karena pusing dan bingung mengalami perubahan keadaan tubuh yang mendadak itu. Kun Hang mengangguk. Namaku memang Kun Hang, ia berkata perlahan sekali. Kau anak siapa? Hayo Lekas kau mengaku Hwasyo itu mendesak. Seperti diketahui Kun Hang sendiri tidak tahu siapa ayah bundanya, maka dalam keadaan pusing itu menghadapi pertanyaan ini ia menjadi makin bingung dan tak tahu harus menjawab apa. Akhirnya dengan gagap ia menjawab juga. Aku, aku tidak punya ayah dan ibu, ibuku sudah mati, dibunuh orang di hutan, ayahku entah siapa tubuh bengkun cincin menggigil makin keras. Gelang ini, kau lihat ini, apakah gelang ini milikmu Kun Hang berada dalam keadaan bingung dan pening? Kalau tidak tentu ia akan merasa curiga sekali melihat keadaan orang. Akan tetapi ia lebih banyak menutup metu daripada membukanya. Kalau ia membuka matanya, ia melihat pohon-pohon di sekelilingnya seperti berputaran. Ia hanya membuka mata sebentar untuk melihat gelang itu, lalu ia mengangguk lagi. Gelang itu ditemukan oleh ayah pungutku ketika ia menolongku, bengkun cincin melompat berdiri. Ia bimbang. Telah belasan tahun setiap hari ia menyesali perbuatannya, menyesali kesesatannya sehingga ia mengorbankan nyawa murid-muridnya yang terkasih, murid-muridnya yang ia tahu adalah pendekar-pendekar gagah perkasa. Yoho dan Kue Egoat binasa ketika dua murid itu hendak mengingatkannya daripada kesesatannya. Malah ia telah membikin buta metu muridnya yang ketiga. Kue E. Santek dan semua itu ia lakukan karena ia tergila-gila kepada Kilwiniang, putri harum yang kemudian ternyata hanyalah seorang perempuan rendah yang beratak hina yang tidak setia dan mengadakan perhubungan gelap dengan laki-laki lain. Biarpun ia sudah agak terhibur karena sudah membunuh perempuan itu, namun ia masih selalu gelisah jika mengingat akan perbuatan-perbuatannya terhadap murid-muridnya. Oleh karena inilah ia lalu menyembunyikan diri di bayangkari, membuang namanya, malah melumuri mukanya dengan obat sehingga muka itu menjadi hitam dan sukar dikenal lagi. Belasan tahun ia menyesali perbuatannya secara diam-diam dan selain Liong Tosu dan Kunlun Pai yang menjadi kenalannya hanyalah Fang Xin He karena ia suka mendengar Fang Xin He menguraikan tentang ilmu-ilmu kebatinan untuk pengobat hatinya yang terluka. Siapa kira, tiba-tiba sekarang ia berhadapan dengan Kunhong? Bocah yang ketika masih bayinya ia timang-timang, ia sayang sepenuh jiwa karena bocah ini adalah anaknya sendiri. Akan tetapi yang kemudian ia benci karena ternyata kemudian bahwa bocah itu bukan anaknya seperti yang ia dengar dari percakapan antara Kiu Win Yang dan Liu Bung Chu. Tiba-tiba saja ia menjadi benci melihat Kunhong pemuda putra Kiu Win Yang itu. Anak haram. Keparat kau pergilah menyusul ibumu yang kotor. Tiba-tiba wasiu itu menendang tubuh pemuda yang masih duduk bersilah di atas tanah. Buk tubuh Kunhong terlempar sampai beberapa meter jauhnya dan anehnya. Kunhong jatuh ke atas tanah kembali dalam keadaan masih tetap bersilah. Hal ini tidak aneh tenaga Wee Kang dan Hawa Sinkang di tubuh Kunhong sudah mencapai tingkat tinggi sekali. Tadi berkat pengobatan Beng Kuncinjin yang benar-benar manjur luka di dadanya sudah hilang rasa sakitnya dan telah memulihkan semua tenaganya, maka tendangan itu tidak membuat ia terluka. Akan tetapi oleh karena ia masih pening dan bingung, tubuhnya terasa masih ringan dan aneh, ia seperti tidak ambil peduli perbuatan wasiu itu kepadanya dan masih tetap duduk bersilah seperti tadi. Untuk sejenak Beng Kuncinjin terkejut bukan main. Tidak salahkah matanya memandang? Pemuda itu terkena tendangan kilatnya tidak apa-apa, hanya mencelat tapi seperti tidak merasa sesuatulah menjadi penasaran, dilolosnya senjatanya yang hebat, yaitu tasbeh yang dikalungkan di leharnya. Sambil memutar tasbehnya, ia memaki. Bocah keparat kau tidak patut hidup di dunia ini. Bawalah pergi nama buruk perempuan yang melahirkanmu, pergilah menyusul roh Kilwini yang dineraka dengan cepat. Beng Kuncinjin melompat dan tasbehnya diputar di atas kepala, menyambar ke arah kepala Kunhong. Pemuda ini masih seperti orang mabok dan agaknya biarpun ia berkepandaian tinggi, pukulan tasbeh ini tentu akan meremukan kepalanya. Tar. Tar suara menyetar ini dibarengi berkelebatnya dua benda berbentuk bintang dan bulan yang menangkis tasbeh di tangan Beng Kuncinjin dan disusul suara bentakan keras. Beng Kuncinjin jadi kaukah yang membunuh ibu anak ini? Kau yang membunuh istrimu sendiri? Benar-benar manusia tidak tahu malu, pengecut tak berani memikul akibat perbuatan sendiri. Setelah membunuh murid-murid gagah, kau malah sekarang hendak membunuh anak sendiri, tutup mulut. Kau tentu senggoat yang kamceng SWI. Bagus, kau sudah mengetahui persoalanku, mampuslah kau Beng Kuncinjin yang merasa malu dan gelisah sekali ada orang mengenalnya, cepat mengirim serangan dengan tasbehnya. Kamceng SWI mengelak, sambil membalas dengan serangan yang tak kalah hebatnya. Di lain saat, dua orang tokoh besar itu sudah bertempur dengan ramai sekali. Senggoat Pian Kamceng SWI adalah seorang tokoh Kunlun Pai yang berkepandayan tinggi dan pengalamannya luas, apalagi senjatanya merupakan senjata yang aneh dan sukar diduga gerakannya. Malah tokoh Kunlun ini pernah mendapat petunjuk-petunjuk dari Liong Tosu, maka ia lihai sekali. Akan tetapi, sekarang ia berhadapan dengan Beng Kuncinjin Gantui. Seperti telah diketahui, Beng Kuncinjin atau Gantui ini adalah putra tunggal dari pendekar besar Gan Yanqi, murid seorang di antara Wuyisem Lojin. Selain mewarisi kepandayan ayahnya yang mati muda biarpun yang diwarisinya itu hanya sebagian saja, namun selain kepandayan keluarga ini ia pernah mendapat petunjuk-petunjuk dari Tian Tecu yang merasa kasihan kepadanya. Di samping ini juga di waktu mudanya Gantui telah mempelajari banyak ilmu silat tinggi dari cabang persilatan lain sehingga kepandayanya makin meningkat saja. Dibandingkan dengan Senggoat Pian Kamceng SWI, ilmu kepandayan Beng Kuncinjin masih menang banyak. Biarpun sepasang senjata bulan sisir dan bintang di ujung tali itu menyambar-nyambar dengan dasyat dan berbahaya, namun selalu dapat dikelk dan ditangkis oleh Beng Kuncinjin. Setiap kali senjata di tangan Kamceng SWI bertemu dengan tasbeh, senjata itu terpental ke belakang dan tasbeh terus menyambar langsung, merupakan serangan balasan yang hebat sekali. Diam-diam Kamceng SWI terkejut dan maklum bahwa lawannya ini memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada kepandayanya sendiri akan tetapi, untuk membela anak pungutnya yang ia sayang seperti putra sendiri, pendekar ini tidak takut mati. Diam-diam ia menduga-duga mengapa Huwesyo tinggi besar ini hendak membunuh Kunhang. Bukankah Kunhang itu putranya sendiri? Huwesyo ini menyatakan bahwa Kunhang putra Kiuwiniang, padahal Kiuwiniang itu adalah putri yang dihadiahkan kepada Beng Kuncinjin ketika Huwesyo itu menjadi koksu dari pemerintahan Mongol. Akan tetapi Kamceng SWI tidak mendapat banyak kesempatan untuk memikirkan hal ini karena sekarang ia mulai terdesak hebat. Gulungan sinar senjatanya makin menyempit, gerakan bintang dan bulan sisir di kedua ujung talinya makin lambat. Sekarang ia lebih banyak menangkis serangan lawan daripada menyerang. Ia sudah mulai mundur-mundur dan matanya silau karena tasbeh itu menyambar-nyambar seperti kilat putih, bergulung-gulung sukar diduga kemana gerakannya. Kamceng SWI harus mengeluarkan seluruh tenaga untuk menjaga diri, namun tetap saja ia terdesak terus. Setelah pertempuran berlangsung 50 jurus lebih, tiba-tiba Kamceng SWI mengeluarkan bentakan nyaring dan ia melakukan serangan dengan gerak tipu yang paling ia andalkan, yaitu gerakan senggoatkan in, bintang, dan bulan mengejar awan. Ujung cambuk yang berbentuk bintang itu meluncur cepat seperti bintang jaitu mengarah lambung lawan sedangkan ujung yang berbentuk bulan sisir melayang ke arah kepala Bengkun Cincin yang gundul licin. Bagus Bengkun Cincin mengeluarkan seruan pula, kagum dan juga kaget, akan tetapi sebagai seorang ahli dia dapat berlaku tenang. Malah-malah ia terus berpura-pura kaget dan melompat ke belakang dengan gerakan limbung untuk mengelabui lawan. Benar saja. Kamceng SWI yang berpengalaman itu menjadi girang karena mengira bahwa kali ini lawannya terdesak oleh gerakannya senggoatkan in, maka dengan besar hati ia terus mendesak. Tidak tahunya, secara tiba-tiba sekali Bengkun Cincin memindahkan tasbeh di tangan kiri lalu tangan kanannya melakukan pukulan jarak jauh sambil menggereng seperti seekor singa. Inilah Louis Kongjul atau pukulan geledek yang dilakukan dari jarak jauh sebuah di antara banyak ilmu yang diandalkan oleh Bengkun Cincin. Senggoat Pian Kamceng SWI sadar setelah terlambat. Ia masih mencoba untuk mengelak, namun tetap saja hawa pukulan yang dahsyat itu menghantam dadanya dan membuat ia terjengkang ke belakang. Ia masih dapat mengatur kakinya sehingga tidak roboh melainkan terhuyung-huyung akan tetapi pada saat itu, tasbeh di tangan Bengkun Cincin sudah menyusul tanpa mengenal ampun lagi. Kamceng SWI mengelak sambil miringkan kepala, akan tetapi kurang cepat, pinggir kepalanya pada pangkal telinga kena hantaman tasbeh. Rakyat tubuh Kamceng SWI terguling, pecut yang merupakan senjatanya istimewa itu di luar kesadarannya menggubat-gubat tubuh sendiri dan ia roboh tak dapat bergerak lagi. Pada saat itu terdengar bentakan nyaring, keparat jahanam tau-tau kunhang yang tadi duduk bersilah sambil meramkan mata, kini sudah menerjang Bengkun Cincin dengan hebat. Gerakannya ringan bagaikan burung walet, pukulannya mengandung angin pukulan yang membuat Bengkun Cincin terkejut bukan main. Ia cepat mengelak dan menyebabkan tasbehnya. Akan tetapi pemuda itu berkelebat cepat dan tau-tau sudah berada di samping dan menyerang lagi lebih hebat daripada tadi. Makin terkejutlah Bengkun Cincin. Tak disangkanya sama sekali bahwa pemuda ini demikian lihai. Kau murid siapa tanyanya sekali lagi ketika ia melirik dan melihat betapa dasar gerakan-gerakan ilmu silat pemuda ini amat dikenalnya. Siluman gundul, kau berani membunuh ayah pungutku kunhang berseru lagi tanpa menjawab pertanyaan lawan sambil terus mendesak secara bertuli-tuli malah sekarang pedang yang tadinya ia taruh di tanah telah ia ambil untuk melakukan penyerangan mematikan. Bengkun Cincin memutar tasbehnya. Ia memang merasa menyesal karena terpaksa harus menewaskan kamceng SWI untuk menutup rahasianya, malah ia harus membunuh anak Kilwini yang yang dibencinya ini. Sekarang sudah kepalang ia harus berdaya membunuh Kun Hong. Ia mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayanya, menyerang pemuda itu kalang kabut. Tadi kunhang berada dalam keadaan setengah pingsan. Ia masih mabok oleh perubahan keadaan tubuhnya yang tiba-tiba menjadi enak dan ringan hilang rasa sakit pada dadanya. Ketika kamceng SWI bertempur melawan Bengkun Cincin pemuda ini hanya tahu samar-samar saja seperti orang mimpi. Pada saat kamceng SWI berseru keras melancarkan serangan, baru ia sadar dan siuman kembali. Ia membuka matu dan secara perlahan kesadarannya pulih kembali. Maka dapat dibayangkan betapa terkejutnya menyaksikan ayah angkatnya dipukul roboh oleh Hwasyo Muka Hitang yang tadi menolongnya. Betapapun juga karena semenjak kecil dipelihara penuh kasih sayang oleh kamceng SWI dilubuk hati Kun Hong terdapat rasa cinta dan bakti seorang anak terhadap ayahnya bagi kamceng SWI. Sekarang melihat ayah angkatnya dibunuh orang tentu saja ia marah bukan main. Memang betul Hwasyo Muka Hitang itu tadi telah mengobatinya, akan tetapi hal itu bukan menjadi alasan bahwa ia harus mendiamkan saja orang membunuh ayah angkatnya yang ia sayang dan hormati oleh karena itu dengan kemarahan yang meluap-luap ia menyerang Bengkun Cincin. Setelah menghadapi permainan pedang Kun Hong, Bengkun Cincin tidak kuat lagi ia menjadi makin yakin sekarang bahwa ilmu silat pemuda ini sesumber dengan ilmu silat ayahnya. Apakah murid Tian Tecu tanyanya? Kun Hong hanya menjawab dengan tusukan pedangnya yang demikian dasyat sehingga biarpun sudah ditangkis tasbeh dan dilakan, tetap saja sebagian besar ujung lengan baju Hwasyo itu terbabat putus. Ataukah murid Tai Heksian tanya pula Bengkun Cincin penasaran? Akan tetapi kembali jawabannya hanya babatan pedang yang nyaris memutuskan lehernya kalau tidak cepat-cepat Bengkun Cincin membuang ke belakang, menggelundung dan terus melarikan diri secepatnya. Kun Hong hendak mengejar, akan tetapi tiba-tiba ia menghentikan langkahnya ketika mendengar suara lemah memanggilnya, Kun Hong, pemuda itu cepat melompat menghampiri kamceng SWI yang tadi memanggilnya itu. Ia melihat tayah angkatnya itu membuka matu dan menggerakkan bibir. Kun Hong mengangkat kepala orang tua itu dan di pangkunya. Darah dari kepala membasai bajunya. Ayah, bagaimana dengan lukamu? Tanyanya sambil memeriksa luka di pangkal telinga itu. Hebat luka ini dan ada tanda-tanda kepala itu retak. Titik. Kun Hong, aku tahu sekarang, hwasyo itu. Bengkun Cincin, dialah pembunuh ibumu, dia itu, ayahmu sendiri, kau, kau tanyalah. Kwe-e-santek, sampai di sini kamceng SWI tak dapat melanjutkan kata-katanya matanya meram dan napasnya terhenti. Ayah A'ah Kun Hong memanggil namun nyawa yang sudah melayang pergi meninggalkan badan tak dapat ditahan lagi. Keterangan ayah angkatnya ini seperti halilintar menyambar kepalanya, membuat Kun Hong untuk setian lamanya duduk di atas tanah dengan jenazah ayah angkatnya masih di pangkunya. Wajahnya pucat sekali dan dua butir air mata menitik turun tanpa diusapnya. Jalan pikirannya berputar tidak karuan, bingung ia memikirkan betapa hwasyo muka hitam yang mengobatinya dan kemudian membunuh ayah angkatnya itu adalah ayahnya sendiri. Jadi hwasyo itu adalah Bengkun Cincin pikirnya. Pantas saja gerakan-gerakan ilmu silatnya mirip dengan ilmu silatnya sendiri, tidak taunya hwasyo muka hitam itu putra tunggal gan yan ki. Tapi bagaimana bisa jadi hwasyo itu ayahnya sendiri? Sayang ayah angkatnya tak dapat memberi keterangan yang jelas dan keburu tewas karena lukanya. Akan tetapi ia akan mencari kue sentek orang tua buta itu untuk ditanyai keterangan. Hatinya bergebar. Bagaimana bisa terdapat keandahan yang demikian kebetulan? Mengapa justru kepada kue sentek ia harus mencari keterangan? Justru kepada orang tua buta yang pernah ia permainkan sehingga terjadi kehebohan dalam tali perjodohan wilion. Dengan hati berduka kun hang lalu mengubur jenazah hayah angkatnya, dibantu oleh fang sin se. Orang si fang ini tadinya bersembunyi di dalam pondok saja karena takut mendengar suara ribut-ribut. Kemudian setelah kun hang memanggilnya keluar, ia bergemetar melihat di situ ada jenazah seorang yang tidak dikenalnya.